Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Bang Jon Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberi kesehatan selalu Dan selalu dimudahkan rejiknya Yang sakit jemput-jemput dan bisa beraktif Oke jadi di video kali ini Bang Jon nih rencana Mau ke Bromo nih Mohon maaf ya ngonten motoran dulu nih Buat ngisi waktu liburan Kali ini Jadi Bang Jon bersama teman-teman dari Semarang Sekitar 10 motoran Kurang lebih segitu Dan Bang Jon nih mau nyusul nih Gak tau nih sampai sana jam berapa Karena rekan-rekan sudah berangkat duluan Dan Bang Jon ketinggalan nih Sama si Ju Dan kawan-kawan Jadi Bang Jon nyusul nih Mudah-mudahan Gak terlalu kemaleman Soalnya kita berangkat dari sini tuh Jam 2 Mungkin Pasti sampai malam nih Oke jadi gitu aja Stay tune terus di channelnya Bang Jon Check it out Jam 2 Jam 2 apa jam setengah Jam setengah 3 Dan ternyata udah pada tidur Ya Turi ya Terus lah Masuk aja Mati sih Mati sih Mati sih Tuh Sudah subuh Kita gak tidur selamat menikmati mas, mulai 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 api ini adem 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 yaudah nepet nih gak tau dapet san mes gak halo kaya copet lho ah sedikit gelap gak apa-apa di depan ada driver kita dan kernetnya sulis purnawan youtuber nomor satu rencana nanti mau nyelom jadi menteri pariwisata kariwisata 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 ya pokoknya yang penting nyampe atas oh iya mas Louis katanya masih tutup ya atas ya iya sebenernya masih tutup masih tutup ya nanti kita lewat bawah mudah-mudahan sih nanti bisa sampe lokasi dan bisa explore udah capek-capek dari Wonosobo ke Malang cuma mau ke 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 rencana buka tanggal berapa mas belum tau belum tau tunggu 2 hari ini oh tunggu 2 hari tapi ini kita nanti bisa ke bawah gak gak bisa nah nah jadi temen-temen semuanya jadi karena kita udah kesiangan nih harusnya jam 3 itu kita start dari bawah karena ini kesiangan ya gak tau nih dapet apa gak jandesnya tapi kalau gak dapet ya gak papalah yang pentingnya sampai atas tanemannya sama-sama persis ini sama di Wonosobo di Yen sama kentang terus kubis ya mas kubis bawang nah ini sampe ini sampe mana nih mas ini cemoro lawang cemoro lawang ini tadi gak kabut sekarang kabut tapi ada kabut atas kabut bawah gitu karena pagi biasanya ada kabut bawah kabut bawah mudah-mudahan atas juga ya soalnya manusia itu ada rambut atas rambut bawah hahaha 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 menucap Jalan nya seperti ini jadi sedikit buruk tuh emang sengaja apa gimana mas bahwa belum ada perawatan atau gimana bener-bener sensasi overallnya lho oh iya betul betul apa nunggu parkiran itu jadi kalau nunggu parkiran itu kadangnya ada rencana buat nyembatan kajah juga sampai jembatan kajah juga sekarang lagi musim koncang, koncang apa ya mas? apa? koncangnya mas? koncangnya apa mas? bodong berambang bodong berambang bodong berambang bodong berambang wah ini jalannya nung lihat tuh ini off road banget diri-piri perapi ya mas? berarti jalur ini namanya bahwa jalur keranjakan apa mas? serdipoint kalau yang masuruan itu namanya? view point view point peranjakan satunya itu itu koncangnya sama apa beda nanti? kalau lokasinya di atoknya? sama sebenarnya sama cuma beda ketinggian oh gitu ini setengah gunung kalau yang hanya satu itu paling bencang oh paling bencang terus paling bencang ini biasanya pukis-pukis bukan2 ya LIS bukan2 yang pelaku ya bener-bener itu cuma tapi gak adanya kuris korea ya ya bukan dari jibur itu pak hahaha nah oke kawan-kawan semuanya jadi sekarang kita sudah sampai di puncak seruni nah jadi untuk mobil jeep itu cuma sampai sini ya ini karena parkiran penuh jadi kita dapat yang paling bawah ini iya iya karena telan juga kan tadi gak jalan ke sana iya cuma sampai di menara itu bisa apa sekalian naik ke atas gak apa? terserah sampai sekalian naik iya sekalian naik apa maksud lu? kalau misalnya sekalian naik lumayan maksudnya sampai di jauh maksudnya jalan ya? lumayan gimana? kurang lebihnya ada satu di luar udah tau cuma di menara depan itu cuma kalau mencokin ada kutunya eh kalian lihat nah kayak gini ini yang dibuat nanti ini paling atasnya ini oh itu iya tapi satu kiri nanjak ya iya ada kuda ada kuda di atas juga ada kuda ini nanti kebuka juga kalau bisa agak siap iya mudah-mudahan nanti kebutnya cepet hilang bisa dapet view kayak gini ini kesedihan kalinya kabut lagi kalau berlengkapnya tinggalnya mungkin kabutnya hilang lah kita dapet parkir agak bawah dan harus jalan kaki ke atas baikum 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 dan sana kita mau ke atas jadi jip-jip semua disini dan jip-jip disini tuh rata-rata bahan bakarnya tuh pake bensin nah oke teman-teman semuanya jadi untuk mencapai puncak seruni itu masih lumayan jauh ternyata masih sekitar 1 kilo itu harus jalan kaki dari parkiran jip tapi itu ada fasilitas kuda jadi kita mau kalau nggak mau kelelahan ya itu paling kita bisa sewa kuda itu sampai puncaknya kalau mau naik kuda itu karisnya nah ini nah 150 WP 1x jalan 100 nah kudanya banyak nih tuh disana tuh udah buka nah naik kuda gimana? mau naik gak? tadi berapa tuh? salah satu nanti arahnya itu sekilo dah sekilo? sekilo? nanti tenaganya buat naik tangganya itu aja 30 meter nah naik tangan kemana? nah tangan gak jadinya itu selamat bro ayo guys eh masa Frank nggak ini loh? tuntas loh totalitas yuk mana tau gue dirimu totalitas aku kini wawin julius munggah tau ayo munggah gue aku sengguruk masa aku doyan jadi saya mau main kuda aduh gimana pak? gini pak? gantung aja 1,2,3 aduh aduh kita berkuda dulu agak gimana gitu geli-geli gimana ya pak aduh kayak mau jatuh ikutin aja pak oh iya iya dulur ya mas? iya dulur mas saya ada di otosobo iya tapi gak lari gak kan? enggak pedangnya pun manit nah pk nya nih mas iya iya ini gini udah lihatnya gini enggak enggak yuk bentar ya gimana caranya kalau berhenti ditarik coba tarik dua-duanya talinya itu coba tarik yang ini? enggak yang itu sampai pegang itu alah kendorkan jalan belok kiri kendorkan dulu kendorkan dulu ya ya oh enggak mungkin enggak mungkin enggak mungkin walaupun ditarik walaupun ditarik pakai truk enggak mungkin mau ada ada lubang pun tahu mas kudanya ini satria berkuda putih siap saya pakai ninja putih sekarang pakai kuda putih juga enggak usah ikutin saja kalau di atas terang bawah yang kabut kayak lautan nanti dari atas enggak 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 ratain enggak enggak sudah sporing sudah sporing balancingnya sudah eh keren keren wow hei saya belakangan loh ini ngos-ngosan nah oke teman-teman semuanya jadi bapaknya yang punya kuda itu ngos-ngosan hehehe tahu gitu saya suruh bonceng ya biar enggak kecapekan kasian bapaknya ternyata itu jarak dari parkiran jeep sampai ke atas itu lumayan cukup jauh oke tetap semangat kita sudah hampir sampai oke 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 makasih ini kok masih kabut oh disana berarti disini ya naik tangga itu tangga ini tok oh itu tuh ya oke oke siap-siap oke makasih oke ya 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 nah ini puncaknya nih kita naik tangga oke oke tadi tuh mas sulis sama mas radit enggak mau soalnya katanya udah pernah udah pernah ke atas tapi kita nunggu kabutnya turun kita lihat gunung bromo dari atas lumayan capek ini nah namun an namun ani Belum nongel juga Udah ngos-ngosan nih Gunungnya belum nongel juga Kita naik lagi Udah semampir sampai Saya ngos-ngosan Akhirnya udah mulai kebuka Nah Untuk bucak terakhir Rame di atas rame Kita lihat atasnya Spot foto Very spot yang paling bagus Saya lihat dulu ke atas Nah Nah ini akhirnya sampai juga Tapi sayang Belum turun kabutnya Berarti kayak gini tetep gak tentu ini Kadang-kadang Kalau posisi kayak gini Itu kadang Bisa aja Kelihatan dulunya Tapi Gak tentu juga Kalau sore gimana sore Gak tentu juga Berarti Ini Saya gak tahu nih Iya Mungkin Berani jamin Berani jamin Jadi gak berani jamin Hehehe Aduh Sialnya kan alam Iya betul-betul Kadang-kadang itu Dua hari itu Berturut-turut Oh Oke Betul-betul Udah Yang penting udah sampai atas Ya ini puncak seruni ini Puncak apa Puncak seruni Puncak seruni Puncak seruni Ini puncak seruni Oke Itu katanya Empat pintu itu Masih ditutup Termasuk Loket ke Bromo Loket ke Bromo Loket seruni ini Seruni udah buka Kalau seruni buka Tapi Bromo nya yang tutup Ya mungkin lain waktu Nanti Bisa kesini lagi Nanti ekspor lagi 15 hari dibuka Setelah itu Dibutup lagi Kenapa kok dibutup lagi Oh Kebanyakan pengunjung Setelah menunggu Sekitar 2 jam Kabutnya Enggak turun-turun ya Bro Enggak turun-turun Sebenernya view nya paling bagus tuh Di sebelah sini Nah Vio yang nanti paling bagus tuh Sebelah sini Jadi nanti tuh gunung nya Nanti kelihatan banget Dari sini Nah Tapi ini masih tertutup Kapu Nah Jadi untung-untungan ya Karena Ini udah 2 jam Terus Temen-temen Pada nunggu di bawah Kita Langsung ke bawah aja lah Ya mungkin lain waktu Kita bisa Dapet video yang bagus Nanti kesini lagi Nah oke temen-temen semuanya Thanks for watching Terima kasih sudah nonton video bangcon kali ini Mudah-mudahan video kali ini Bisa memberikan info Buat temen-temen semuanya Yang Mau jalan-jalan ke promo Nah oke Next video Nanti bangcon upload Habis ini ya Nah untuk video otomotif Nanti bangcon upload Sehabis Ulang dari promo Gitu aja Thanks for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax